Mestinya mahasiswa-mahasiswa itu cari kampus... Inilah iklan lembaga pendidikan yang dibintangi oleh Reza Sri Mulyadi. Dalam iklan itu, Reza berperan sebagai gubernur DKI Jakarta yang tengah diwawancarai oleh wartawan. Reza Sri Mulyadi atau biasa disapa dengan Doyok berhasil menjadi bintang iklan sebuah kampus swasta karena kemiripan wajahnya dengan gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Namun siapa sangka pria berusia 39 tahun ini justru berprofesi sebagai mandor bangunan sebuah rumah mewah di Taman Situlembang, Jakarta Pusat. Kisah Reza menjadi bintang iklan berawal dari rasa penasaran sebuah rumah produksi yang mendengar kemiripan Reza dengan Jokowi. Endi yang diutus untuk mencari, akhirnya bertemu dan membawa Reza untuk ikut casting. Pertama juga saya sudah dua kali balik ke sana. Yang pertama tidak ketemu, yang kedua itu karena saya tiba-tiba lagi aus tuh. Nyari minum, ada si Pak Reza yang ternyata lagi duduk di sebelah saya, lagi makan dianya. Akhirnya saya ngobrol, Pak apakah benar Bapak dengan seseorang? Oh iya, kata orang-orang sih gitu, dia bilang gitu. Yaudah akhirnya saya coba bicara, panjang lebar sama dia, akhirnya dia setuju. Pihak rumah produksi sendiri sempat kesulitan untuk melatih Reza agar mirip dengan Jokowi. Namun dengan kemauan dan usaha yang keras, maka tercitalah iklan tersebut. Logatnya Mas Reza itu yang jauh beda dengan Bapak Gubernur ya. Terus sempat kita harus menyediakan tangga, beberapa anak tangga untuk biar terlihat lebih tinggi. Terus ya syutingnya sih lumayan lama, tapi ya menurut kita hasilnya lumayan bagus. Sejak wajahnya muncul di layar kaca, kehidupan Reza kini mulai sedikit berubah. Ia pun mulai banyak dikenal orang, bahkan warga kuningan Jawa Barat menawarkan jabatan kepala desa. Namun tawaran itu ditolaknya, karena merasa sudah nyaman dengan profesinya sebagai mandor bangunan. Saya masih senang dibangunan. Kalau untuk kepala kadas kan mungkin menaungi sebanyaknya orang, ribuan orang. Kita kan belum tentu, kayak Pak Jokowi gitu aja. Reza berharap jika dirinya terkenal nanti, ia ingin membuat sebuah rumah agar keluarganya bisa berkumpul. Karena selama ini Reza masih menumpang di rumah mertuanya. Faradillah Syarif Franciscus Cahyo, Jakarta